Semua Habib itu ternyata sama saja Habib yang keras, Habib yang disolawat Habib yang tasawuf, Habib yang bodoh Habib yang suka minta-minta Habib yang kelihatannya santun Semuanya sama saja sekarang Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua Habib Sekarang sudah mulai kedoknya Sudah mulai terlihat kebobrokannya Sudah mulai terlihat kelicikannya Semua baik Dan Habib itu ada di dalamnya A'udzubillahimillashaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Kali ini saya memiliki pembahasan Tentang Habib-Habib di Indonesia Di sini saya ingin membahas Karena ada salah satu channel Yang kemarin saya di-share oleh beberapa netizen Mas Heri bagaimana kita menanggapi channel yang seperti ini Yang membenci para habaib Membenci para habaib Dan memberikan statement-statement bahwa Sekarang kita sudah tidak perlu respect lagi Kepada para habaib Semua habaib yang ada di dunia ini Bahkan terkhusus yang ada di Nusantara Mereka semua habib-habib ini adalah habib palsu Atau mereka adalah zuriah yang sejatinya tidak sampai kepada Rasulullah SAW Dan terlebih lagi bahwa mereka ini hanya ingin di Indonesia digulukan Atau dipuja-puja Dilayani Dan memperbudak jembaah Ya kasar kan? Ya kasar Memang ini bahasa yang saya tangkap Baik tidak perlu panjang lebar Sebelum saya masuk ke pembahasan Atau sebelum saya memberikan tanggapan Coba teman-teman simak video ini terlebih dahulu Habib Lutri bin Yahya Saya pernah merasa sangat dekat dengan beliau Saya anggap beliau itu adalah seorang ulama yang luar biasa Tokoh yang sangat luar biasa Bukan hanya tokoh lokal Tetapi tokoh yang sangat dihormati di gancah internasional Saya pernah dekat dengan beliau Pada saat saya mengawal Syekh Rojadib Kemudian Mahmud Syahadah Dari Syria Saya mengawal mereka berdua Untuk surat rahmi dengan Habib Lutri bin Yahya Pada saat itu Yang ada hanya kegembiraan Kesenangan Saya mengarahkan barokahnya Barokah mereka Para orang-orang yang sangat alim Bahkan dulu pada saat saya Habis ikut Holakoh Di Tuntang, Semarang Saya pun menyempatkan Untuk soan kepada Habib Lutri Dan saya tentunya Ngalak barokahnya beliau Saya tidak pernah ada Sultan-sultan sampai seperti ini Setelah kima tutin Dengan tesnya yang luar biasa Sepertinya Keindahan-keindahan masa lalu saya Berakhir Ya walaupun Kita semua Akan tetap menghormati Para Habib Menghormati siapapun Itu berdasarkan Ilmu Serta akhlaknya Habib Lutri Akhlaknya bagus Ilmu juga mudah-mudahan Insya Allah Ya juga bagus Habib Lutri di luar sana Yang tidak memperkeruh Masalah nasab pun Habib kan tetap menghormati Mereka itu sebagai Ulama Balawi Beda lah Kita melakukan Ulama-ulama Balawi Dengan para Habib-habib Yang suka bikin onar Kita berbeda kok Tapi berbeda lagi Yang dipermasalahkan disini Itu bukanlah Tentang ilmu Bukan tentang Akhlak Tentang kebenaran nasab Tentang sejarah A ya Katakan A B katakan B Kalau Habib memang bukan Turah Rasul Katakan Habib bukan Turah Rasul Hanya masalah itu saja Masalah nasab saja Karena masalah nasab ini Digunakan oleh Para Habib-habib Yang telah menjadi Oknum Untuk melakukan Gerakan-gerakan yang Menguntungkan kelompoknya Penistaan terhadap Rasulullah tentunya Membawa-bawa Nama Rasulullah Tetapi untuk sebuah Kebatilan Dan ini nyata Terus kalau Habib Lutri Kenapa? Ya Habib Lutri itu Orang yang Akhlaknya bagus Diakui oleh Internasional Tetapi yang mengecerakan Kemarin pada saat Habib Lutri itu Seringkali Ceramah di acara Khol Habib khusus Ceramah kepada Kholnya Yang Singobarong Tidak hanya 1, 2, 3 kali Seringkali Habib Lutri tetap Mengatakan bahwa Singobarong itu Adalah dari Klan Balawi Hadasan bin Doha Bin Yahya Sejak dulu Kita selalu Khusus nodon Tuh dari Kesultanan Yogyakarta Tidak pernah ada Perjan-percikan Tentang masalah ini Seolah-olah telah Diaminkan oleh Sri Sultan Ya makanya Saya pribadi Santai-santai saja Kita menganggap Bahwa yang dilakukan oleh Habib Lutri dengan Adanya maklum Yang di Semarang Itu adalah sebuah kebenaran Kenapa sih Harus Habib Lutri Yang mengatakan tentang Sejarah Singobarong Kenapa bukan yang lain saja Ini menjadi pertanyaan besar Buat pribadi saya Kalau masalah nasab ini Masalah nasab Habib Yang telah batal Untuk tersambung Rasulullah Saya katakan Ini harus selesai Habib bukan durah Rasul Ya Atakan Habib Bukan durah Rasul Dan apabila Habib Habib itu ngeyel Saya pun akan bersuara Bahwa Habib itu bukan durah Rasul Apalagi dengan akhlak-akhlak mereka Pada Habib-Habib yang menjadi Okdom Untuk membuat kerusakan Negeri ini Bikin kacau Bodohan umat Halu banyak kekurang ajaran Kekurang ajaran yang lain Tapi untuk Habib Habib-Habib Nyaris tidak ada celak Bahkan di dalam tawasul-tawasul Hidyah Fatihah Sepertinya Habib-Habib itu tidak pernah telat Tidak pernah ketinggalan Untuk dihidyahi Fatihah Bahkan guru saya Menjadi saksi nikahnya Itu pun Habib-Habib Rasanya gimana coba Berat Budan bulan kemarin Sama si Mangga Beli itu seorang Durah Rasul Sangat luar biasa Kelak mungkin Sarapkan bisa membawa kita Kami semuanya Itu untuk melihat wajah Rasulullah Nyatanya hari ini Saya merasa sangat kecewa Sangat kecewa Gimana perasaan coba Ketika dulu pernah Menjadikan Habib-Habib itu seorang Toko yang sangat luar biasa Saya kagumi Saya kagumi terhadap beliau Karifahnya Alaknya tutup katanya Yaitu Walaupun jarang sekali mengutip Tentang kita Tapi sekarang Setelah semuanya jelas Bahwa para Habib itu Bukanlah durah Rasul Sampai sekarang Belum ada yang bisa Membantah tesnya keimat Sekarang Para undang-undang di Nusantara Ini sudah mulai mengelihat Kode-kode alam Dari para guru-guru saya Tentang persiapan-persiapan Pada saat itu Untuk menghadapi Suatu saat Bakal ada kikir Apakah semuanya Ini sudah mulai terbukti Bahkan makam Kan jengratin Itu yang menjadi Habib Lutfi Itu hilang kepercayaannya Oleh sebagian muslim di Nusantara Kenapa kok harus Habib Lutfi yang mengatakan Tentang si Ngobarong Kenapa bukan Habib Rizik saja Atau Habib Mubar Atau siapapun Jangan Habib Lutfi Kalau ada orang yang mengatakan Bahwa semua Habib Sekarang sudah mulai Kedoknya Sudah mulai terlihat Kebobrokannya Sudah mulai terlihat Kelicikannya Semua baik Dan Habib Lutfi ada di dalamnya Kita mau ngomong apa Habib yang kasar Jelas Terlihat Sering mengusik kita Ngata-ngatakan kita Mendoakan yang buruk-buruk Habib yang baik Habib yang baik pun Al-Solawat Banyak Tapi pada saat kekir Nasab seperti ini Mereka lah terbuah Kedoknya Mengatakan bahwa Hakim Maduddin Kusfu'at dan lain-lain itu Adalah seorang yang Kurang ajar Yang ingin merebut Nasab mereka Dan ingin disebut Sebagai para habib Bahkan Habib Lutfi bin Yahya Tokoh Tasawuf Tokoh Torekoh Pun Membuktikan bahwa Nasab Nasab dari Rasulullah Yang sampai Di Bumi Nusantra ini Pun telah direcokin Dianggapnya bahwa Habib Lutfi itu Telah mencuri nasab Telah mencakup nasab Telah melukai Sejarah di Kraton Telah mengkaburkan sejarah Ya otomatis Saya pun akhirnya berpikir Dan mengaminkan Apa yang dikatakan oleh teman-teman Bahwa semua habib itu Ternyata sama saja Habib yang keras Habib yang alisolawat Habib yang tasawuf Habib yang bodoh Habib yang suka minta-minta Habib yang kelihatannya Santun Semuanya sama saja sekarang Terlihat Habib Lutfi Yang saya sempat Membeli bukunya Bukaran beliau Ternyata dia menceremahnya Untuk kekir masalah nasab ini Dia masih baperang Mengatakan iblis Kepada siapapun Yang ngeracokin masalah ini Yang mengatakan bahwa Habib itu bukan Loh durah rosul Berarti ini mengatakan Saya pun sebagai iblis Entahlah Karena apabila Habib Lutfi itu Khilaf Harusnya hanya satu Kali Khilafan Bercerita tentang Kejelatihan tubung sumut Diningrat Tetapi ini berkali-kali Maka saya sempat Habib Lutfi itu Telah melakukan kesalahan Yang fatal Dan apabila Seseorang itu Telah bersalah Akui kesalahannya Dilanjuan dengan Minta maaf Tapi sampai sekarang Belum ada kabar Belum ada klarifikasi Jadi Yang jelas Habib Lutfi bertanya Saya berada Di posisi yang mana Posisi inetral Posisi jadi budak balawi Atau menjadi Posisi Pribumi Saya berada Di barisan Ulama-ulama Nusantara Saya berada Di barisan Di bumi Habib-habib yang kasar Yang lembut Yang netra Yang bodoh Yang suka minta-minta Semuanya sama saja Karena sudah Sekian lama Sudah sekian waktu Mereka Dan pendiranya Mereka itu Duryah Rasul Mohon maaf Itu para Habib yang pernah Bertemu dengan saya Pernah singgah di rumah saya Pernah berteman Baik dengan saya Saya menghormati Kalian Sebagai saudara muslim Tapi itu pasal Nasab Saya sudah tidak Menganggap kalian itu Adalah Duryah Rasul Jadi mohon maaf Apabila Dulu Kalian merasa Besar Rasa harus dihormati Sekarang Bisa saja Gue Dan lo Sama saja Jadi Jangan pernah ada Kasta-kasta Di antara kita Kita menghormati kalian Dan saya berharap Kalian pun menghormati kami Tetapi Apabila ada Para budak-budak Kalian Yang masih terus Membuat masalah Di negeri ini Musi ulang-ulang Kami Saya masuk Di barisan terdepan Untuk melawan kalian Yang masih tidak penasaran Yang masih tidak terima Besok ketemu di Pemalang Mau debat apapun Ayo Salah Denen Kalau ditanya Masalah komentar saya Mengenai video tadi Saya tidak memiliki Banyak komentar Ya Saya tidak memiliki Banyak komentar Tetapi Saya memiliki pandangan Bahwa Dimana memang betul Para habaib ini Ketika mereka berceramah Mereka berpidatu Yang mereka bahas Adalah tentang Nasab mereka Terkadang Membahas tentang Kemuliaan Klan mereka Contohnya seperti Ba'lawi Dan beberapa orang Habaib juga Kadang Membahas Kakek-kakek mereka Yang bernama Al-Fakih Mokoddam Abu Bakar bin Salim Itu dan lain sebagainya Itu-itu saja Kadang yang mereka bahas Yang viral Yang bisa Mikrod 70 kali Yang bisa Menghidupkan Orang mati Bisa bersalaman Dengan tangan Rasulullah Dari kuburan Dengeng-dengeng Seperti ini Tujuannya untuk Apa Banyak orang Yang berspekulasi Tujuannya untuk Agar mereka Digulukan Kalau saya setelah Terjadi fenomena Seperti ini Apalagi melihat Video-video Perhabaib Yang sering Bercerita tentang Ya Kurofat Maka saya sepakat Dengan admin channel Diam tadi Kalau menurut kalian Bagaimana Silahkan komentar Di bawah Dan berikan pendapat Kalian masing-masing Sampai jumpa